Hai guys selamat datang di channel aku perkenalkan nama aku Eka terima kasih buat kamu yang udah klik video ini hari ini kita balik lagi di segmen gerimis, gerai mistis dan gerimis kali ini akan menceritakan tentang tempat-tempat wisata yang bisa dibilang cukup angker jadi apa aja tempat wisata itu yang pertama kita akan mulai dari Semarang, Jawa Tengah kali ini udah gak asing lagi deh ya semua orang pasti udah tau banget Lawang Sewu yang artinya kalau di bahasa Indonesia adalah seribu pintu Lawang Sewu ini merupakan bangunan peninggalan bersejarah yang berada di kota Semarang awalnya bangunan ini didirikan untuk perusahaan kereta api swasta nah perusahaan kereta api itu kan semakin besar ya jadi kayak tempat buat kantornya itu akhirnya dipindahkan karena disitu tuh udah gak muat lagi jadi akhirnya bangunan itu menjadi kosong sebagai gedung tua peninggalan bersejarah banyak sekalinya cerita-cerita angker dari Lawang Sewu ini sendiri bahkan itu gak cuman di daerah Semarang aja bahkan orang-orang dari luar Semarang itu juga banyak yang berkunjung demi mencari suasana keangkerannya wow ini sih apik banget ya korang katanya di Lawang Sewu ini banyak sekali arwah-arwah gentayangan terus kayak genderung terus pun tilanak dan juga nonik Belanda gitu salah satu tempat yang bisa dibilang angker banget itu adalah lorong yang berada di bawah tanah nah pada masa pemerintahan Belanda lorong ini tuh dulu difungsikan sebagai aliran air biar udara di sekitar Lawang Sewu itu menjadi sejuk namun ketika pemerintahan Belanda tumbang dan akhirnya menjadi dijajah oleh Jepang nah lorong ini difungsikan sebagai penjara bawah tanah nah padahal lorong itu tuh sendiri tuh tingginya tuh cuma setengah meter doang gitu ya kan nah karena cuma tingginya setengah meter aja terus para tahanan kan juga nggak mungkin kan bisa berdiri jadi tuh mereka jongpot aja gitu disitu nah karena itu banyak tahanan yang juga mati karena mereka juga udah nggak kuat lagi kan berada disitu selain di lorong yang difungsikan sebagai penjara tadi ada juga nih sumur tua yang setiap harinya itu dikunci nah korang katanya ini kalau sumur ini kalau malem itu tuh sering terdengar suara jeritan-jeritan para tentara Belanda aku juga nggak tahu ini mungkin tentaranya yang jerit-jerit itu pakai bahasa Belanda apa gimana kok bisa tahu kalau itu mereka tentara Belanda gitu ya tapi karena dulu itu kan habis Belanda kan Jepang kan yang duduk Indonesia nah waktu itu Jepang itu membantai tentara-tentara Belanda dan mayat-mayatnya tentara itu dibuang di sumur itu kalau katanya seperti itu makanya waktu malam itu suka terdengar suara jeritan-jeritan yang warga juga mengiranya kalau itu adalah suara jeritan tentara Belanda terus yang ketiga itu sering ada penampakan nonik Belanda nah katanya waktu dulu pemerintahan Jepang itu membantai tentara-tentara Belanda akhirnya si nonik Belanda itu melihat dan merasa ketakutan jadinya sering terdengar jeritan-jeritan atau penampakan nonik Belanda itu karena dia merasa ketakutan ketika pembantai pada saat itu namun nonik Belanda itu nggak akan mengganggu kalau kalian itu nggak masuk ke daerah-daerah terlarang di gedung tersebut tapi karena banyaknya cerita horor sana sini yang simpang siur kayak gitu itu kan membuat image lawang sewa itu menjadi serem gitu ya kan terus akhirnya pemerintah setempat memugar pembangunan itu biar lebih image nya itu lebih friendly gitu ya lebih enggak suram gitu loh dan sekarang lawang sewa itu menurut aku udah agak lebih enggak terlihat serem gitu sih bisa buat jalan-jalan juga cuman aku tetep enggak berani kalau kesana malam pasti aku kesana kalau siang bolong gitu dan banyak orang tapi apakah kalian pernah ya waktu ke lawang sewa gitu main main ke lawang sewa terus ada kayak aura-aura horornya gitu atau kalian pernah diganggu juga disitu waktu berkunjung ke lawang sewa aku please komen dibawah karena aku juga penasaran banget pengen bacain komen-komen kalian tentang lawang sewa ini next kita lanjut ke tempat wisata angker yang kedua danau toba danau toba pun menyimpan kisah mistis yang berkembang di masyarakat yang kalau kita mendengarnya bisa bikin bulu kuduk merinding misteri yang pertama ini hadir dari wisma mewah yang terletak tidak jauh dari danau toba wisma ini diakini pernah menjadi tempat pengasingan bagi presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno karena umur wisma ini yang sudah dibilang cukup tua jadi sering kali orang menganggap kalau wismanya tuh angker walaupun memang itu tuh bener karena banyak orang yang sering melihat adanya makhluk-makhluk astral gitu yang sering terlihat di wisma tersebut kayak makhluk-makhluk yang kita keset mata gitu lah ya terus sering terdengar suara-suara langkah kaki tua gitu aku juga tahu suara langkah kaki tua itu seperti apa tapi jujur aku sama sekali nggak pengen tahu terus katanya juga pernah ada yang melihat sosok orang gitu tapi itu tanpa muka gitu tanpa wajah jadi rata gitu aja nggak ada mata nggak ada hidung ada mulut jadi rata gitu aja pengalaman mistis ini pun pernah dialami oleh sekelompok mahasiswa dari Sumatera Utara yang sedang berkunjung ke danau tobat ya kayaknya orang-orang kalau berlibur ya mereka juga suka foto-foto juga nah pada waktu mereka foto itu ragi-rumpul rame-rame gitu nah disitu tuh ada orang juga sama kayak orang manusia pada umumnya gitu tapi wajahnya itu berwajah monyet ada juga misteri yang memang sudah terkenal banget di sekitar danau toba kalau di danau toba tersebut sebenarnya ada tiga ikan mas yang hidup disitu yang panjang itu sekitar 10 meter gitu dengan warna hitam putih dan merah dan banyak masyarakat setempat yang percaya kalau ada orang yang lagi wisata ke danau toba terus melihat salah satu dari ikan mas tersebut maka orang itu akan sial seumur hidupnya serem amat sih ya Allah jadi kalau menurut aku kalau kita mau berkunjung ke suatu tempat entah tempat yang angker ataupun enggak lebih baik kita tuh mentaati gitu ya peraturan yang ada di tempat tersebut karena kan kita nggak tahu adat istri adat yang sebenarnya di tempat tersebut terus kayak larangan-larangan apa yang nggak boleh menurut aku lebih baik ditaati aja daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan yang ketiga alias yang terakhir ini tempat wisata angker yang berada di Jakarta lubang buaya lubang buaya ini terletak di kawasan pondok gede Jakarta dan dulunya lubang buaya ini adalah tempat pembuangan tentara angkatan darat pada waktu pemberontakan G30 SPKI karena dulunya ada tempat pembuangan maya ya tentu aja orang-orang sekitar percaya bahwa ini tuh tempat horor tempat yang angker gitu ada banyak sekali mitos yang berkembang di masyarakat sekitar tentang lubang buaya ini kejadian mistis ini dialami oleh seorang warga setempat yang pada saat itu berkunjung ke lubang buaya pada sore hari nah pada waktu itu si pria ini itu mendengar suara minta tolong dari dalam sumur yang sedalam 12 meter tersebut nah waktu si pria ini mencari sumber suara itu waktu mendekat ke sumur suara itu semakin lama semakin menghilang namun ketika pria itu menjal dari sumur suara itu kembali terdengar ada juga pengunjung lain yang pernah melihat makhluk astral makhluk halus itu berpakaian tentara tapi wajahnya itu rusak dan berlumuran darah jadi kayak habis perang gitu dan katanya pengunjung itu melihat di sekitar area sumur tadi apa itu tentara yang dulu dimasukin ke sumur itu ya gimana menurut kalian apa itu bapaknya salah lihat tapi kayaknya gak mungkin juga pengunjung tadi juga gak yakin apa cuma dia aja yang melihat atau ada pengunjung lain yang juga melihatnya tapi kayaknya gak mungkin deh kalau ada paradi disitu ya kan pakai Halloween kostum-kostum gitu di lubang buaya gitu kayaknya gak mungkin yang jelas cerita itu tuh bikin bulu kudu kita jadi merenggin memang katanya tuh warga situ tuh sering banget melihat penampakan-penampakan tentara yang bajunya tuh compang camping gitu kayak udah wajahnya rusak bajunya rusak kayak gitu terus jalannya juga diseret-seret gitu selain itu kedatangan mereka itu ditandai dengan bau busuk yang menusuk hidung aku sendiri sih belum pernah ke lubang buaya walaupun aku pernah ke Jakarta tapi aku belum pernah wisata horror, wisata misteri gitu ke lubang buaya belum pernah dan aku kayaknya gak ada bakat buat kayak gituan kalau kalian yang warga-warga Jakarta atau warga manapun yang pernah ke lubang buaya apakah kalian pernah merasakan hal-hal horor seperti yang dialami beberapa orang tadi please komen di bawah atau kalian kalau punya cerita horor, cerita mistis yang kalian alami pernah kalian alami kalian bisa DM aku di instagram atau email aku di ekayuli196 at gmail.com nanti aku akan bacain cerita-cerita kalian di segmen gerimis di waktu yang akan datang dan ini segmen gerimis kita kali ini kalau kalian suka jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya biar hawa-hawa horor juga menyebar ke teman-teman kalian jangan lupa subscribe channel ini biar channel ini semakin berkembang dan nyalain notificationnya biar kamu gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru thank you for watching and see you on next video bye-bye